Bicaraan Allah ini, termasuk perilaku untuk jadi pembelajaran bagi orang-orang beriman. Rasa takut, rasa sedih, tidak ada. Ini hal yang terbaik. Dan Allah SWT memberikan gambaran, ketentuk yang jelas. Apa buktinya? Ya kehadiranmu ini. Bukti yang nyata bagaimana Allah kurunkan mereka. Nabi Muhammad SAW memperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya Bani Adem إما يأتينكم رسul منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فَمَنِ اتَّقَى أَسْرَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَالْعَذِيمُ اللَّهُمَّ رَحَمْنَا بِالْقُرْعَانِ Artinya Wahai anak cucu Adam Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri Yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu Maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan Maka tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Wallahu'a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا لِدْتُمْ عَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مَا لِدْتُمْ عَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ وَالَّذِيمُ اللَّهُمَّ رَحَمْنَا بِالْقُرْآنِ Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman Wallahu'alam بسم الله الرحمن الرحيم Yang dimuliakan Allah Sekalian Ustaz, para santri yang hadir Di madelis yang penuh kemuliaan pada maram hari ini Barusan Kita sama-sama mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibacakan oleh Ustaz Ohan Surat Akharaf Ayat 35 dan At-Tawbah 128 Di sini Allah mengisyaratkan kepada kita Bahwa kehadiran Nabi SAW Untuk menyampaikan bukti-bukti yang nyata Tentang firman Allah Yang mempresentasikan kehidupan makhluk Dan penciptaan alam semesta Dan penciptaan alam semesta Kita diminta oleh Allah untuk berfikir Menggunakan akal fikiran kita Yang bisa menciptakan dengan kesempurnaan yang kita lihat Yang kita perhatikan selama ini Gunakan akal fikiran kita Yang disebut di sini Ya Bani Adam Wahai anak cucu Adam Ya Bani Adam Wahai anak cucu Adam Jika datang kepadamu Rasul-rasul dari kalanganmu sendiri Yang menciptakan tentang ayat-ayatku Ayat itu apa Diri kita ini Ciptaan Allah ini Termasuk perilaku Yang Allah ciptakan Untuk jadi pembelajaran bagi orang-orang beriman Nah itu Setiap perilaku kita Bisa kita pelajari Kemudian kita representasikan perilaku terbaik kita Ini masalah perilaku Kehidupan kita Mu'amalah kita Dengan hamba Allah Dengan makhluknya Allah Dan ubudiah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Siapa pun yang bertakwa kepada Allah Siapa pun yang melaksanakan Memaksanakan perintah Allah Dan meyakini Ini ciptaan Allah Dan meyakini bahwa Ni'matnya Allah Akan disempurnakan oleh Allah Saat di akhirat Maka mereka Tidak memiliki rasa khawatir Rasa takut Rasa sedih Tidak ada Mereka akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka Nah ini ya Tua atau muda Siapapun saja Pilihlah yang terbaik Untuk mempersentasikan perilaku kita Dan aku memberikan gambaran Ketentu yang jelas Dan bukti-bukti yang nyata Apa buktinya Ya kehadiranmu ini Maksimalnya istiqomahmu setiap hari ini Bukti yang nyata Kebenaran Al-Quran Bukti yang nyata Apa yang Al-Fakir sampaikan Benar Bukti yang nyata Bagaimana Allah turunkan malaikat Turunkan rahmat kepada kita semua Allah turunkan malaikat Tengah berbondong-bondong Membuat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Tidak ada rasa takut Dan sedih Bagi hamba'u Allah Tadi disebut di pertama Ya Bani Adam Di awal tadi Seluruhnya Bagi yang mau bertakwa Kata Allah Ya itu tadi Maka disampaikan disini Menjaga diri Menjaga hubungan Terutama dengan saudara Dengan keluarga Dengan handai tolan Nah itu Dengan orang tua Dengan anak Baru dengan Allah Kalau hubungan dengan handai tolan Keluarga Anak beranak Tidak baik Maka hubungan dengan Allah Pun tersendat Woi anakku Demuliakan Allah Dan itu akan membuat Satu kekacauan kericuhan Kerusakan Yang syaitan akan Memborong terus Supaya terjadi kerusakan Lebih dalam Ya Padahal Rasulullah Hadir Dengan membawa bukti Yang nyata Dengan cinta Kasih yang dalam Kepada umatnya Ingin umatnya Terlepas Sebenarnya agak Allah Lakut ja'akum rasulun Min anfusikum Azizum alaihima aliktum Sungguh benar-benar Telah datang kepadamu Seorang rasul Dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya Penderitaan yang Kamu alami Coba itu Ya Faham Rasulullah Bagaimana Godaan orang-orang Yang beriman Kepada Allah Bagaimana Ujian mereka Bagaimana Hamba-hamba Yang kehilangan Kendali Bagaimana Anak yang Burhaka pada orang tua Bagaimana Istri Yang burhaka Kepada suami Bagaimana Suami yang Membolimi Istri Bagaimana Keluarga-keluarga Yang membolimi Handai tolannya Rasulullah Tahu Maka diberikan Reset Khusus oleh Nabi Duduk Duduk Tanda Kur'an Bertemu orang-orang Salih Bertemu orang-orang Beriman Membuka Wacana Membuka Pemahaman Menjadikan kita Orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Jadikan kita Orang-orang Yang dekat Dengan Allah Dengan cara Yang paling Baik Alaihima Anittum Harisun Alaikum Bilmu'minina Ra'ufur Rahim Kita apa Semua Mungkin Yang ini Ya Tapi Maksud Daripada Rasulullah Apa Maksud Daripada Allah Jelajah Apa Bagaimana Maksud Mereka Rasulullah Punya Harapan Maka Rasulullah Menjadi Contoh Kepada Kita Soalnya Bisa Meraih Harapan Kita Masing-masing Ini Dipahami Ya Ya Kehidupan Kita Ini Enak Dipandang Ya Mungkin Hanya Sawang Sinawang Orang Jawa Mungkin Apa Pandangan Itu Enak Ini Tidak Enak Itu Bagus Ini Tidak Bagus Tidak 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 Maka Terbaik Apa Urusi Diri Kita Sendiri Evaluasi Diri Kita Sendiri Sudah Benar Tidak Kita Sudah Betul Tidak Majelis Ini Sudah Menjangkau Perintah Allah Tidak Sudah Punya Harapan Hanya Kepada Allah Bukan Kepada Talgut Bukan Kepada Hawa Nafsu Kita Semua Ini Hawa Nafsu Yang Mempengaruhi Yang Dibisikkan Dari Syaitan Sendirah Menggelora Nafsunya Ini Menjadi Orang Yang Dipandang Orang Lain Dikatakan Baik Dikatakan Begini Begitu Ya Lalai Dengan Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Hawa Nafsu Maunya Tenang 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 Saja Yali Imran 133 Ya Sampai 134 Masin Allah Fiman Aud Bendah Masyaitan Rejim Tersegaralah Menuju Perampunan Dari Tuhan Dan Surga Yang Luas Seperti Langit Dan Duni Yang Disediakan Bagi Orang Yang Bertakwa Ya Surga Mutashyabihat Tapi Ketenanganmu Saat Ini Dengan Dudukmu Disini Anak Beranak Suami Istri Handai Tolan Kalian Semua Mencari Surganya Allah Kalian Semua Mencari Ketenangan Yung Yung Fikuna Fis Sarai Wa Dara'i Wal Kadimina Ghaidah Wal Afinah Anin Nas Wallah Yuhib Al-Muhsinin Yaitu Orang-orang Yang selalu Berinfad Baik Di waktu Lapang Maupun Sempit Orang-orang Yang Mengendalikan Kemurkaannya Dan Orang-orang Yang Memaafkan Kesana Orang Lain Ini Hal-Hal Yang Kayaknya Memang Berat Tidak Mudah Memaafkan Orang Lain Itu Tidak Gampang Sulit Enak Dikatakan Susah Dilaksanakan Tapi Insyaallah Ya Kalau Kita Semua duduk Di Majlis Benul Rahmat Ini Ya Duduk Disini Mudah-mudahan Allah akan Memberikan Ya Kecerahan Di hati Dan akal Fikiran Daripada Kita Ya Tidak ada Kekhawatiran Sama sekali Ya Tua atau muda Sama saja Ya Allah berikan Nilai Bagi mereka Ya Sesuai dengan Apa yang mereka Lakukan Amal yang Seperti Apa yang Mereka Lakukan Harapan Apa yang Mereka Harapkan Atau mereka Inginkan Tidakkah Kita Mau Tidakkah Kita Berharap Kita Berkumpul Orang Yang Kita Cintai Di Akhirat Pasti Kita Punya Harapan Seperti Itu Ada Satu Punya Punya Harapan Ingin Berkumpul Dengan Saudaranya Di Akhirat Pasti Mau Nah Untuk Mencari Mau Berkumpul Di Akhirat Di Serganya Allah Jalani Apa yang Allah Perintahkan Dan Itu Mudah Tidak Sulit Satu Tidak Memaksakan Kehendak Kita Kepada Orang Lain Tidak Memaksakan Kehendak Kepada Orang Lain Ingat Fokus Fokus Pada Dih Sendiri Kembali Kita Melalaikan Orang Lain Tidak Kita Bisa Membantu Orang Lain Dari Membutuhkan Bantuan Ya Memberikan Bantuan Tadi Itu Disampaikan Di Atas Tadi Berinfak Yang Itu Maksudnya Itu Monggo Lakukan Itu Tapi Yang Ngurus Ini Kenapa Kok Gini Ini Kenapa Kok Bajunya Gini Ini Kenapa Rambutnya Kok Begini Ini Kenapa Kok Gitu Kok Begitu Tidak Perlu Itu Yang Membuat Masalah Itu Yang Membuat Kedengian Itu Yang Membuat Kedengian Kalau Masih Punya Kedengian Dan Kebengian Menjombau Surga Akan Susah Woyan Aku Yang Mulih Allah Sulit Sekali Ya Kemarin Malam Susah Ben Saya Ingatkan Kalau Masih Disirikan Sebeki Zerah Maksudnya Kedengian Dan Dendam Sebeki Zerah Maka Amal Kita Tidak Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Rugi Kau Masih Ada Buang Sekarang Istiqom Makan Mulai Sekarang Ya Pahala-pahala Yang lain Akan Mengalir Kepada Kita Ya Semua Ini Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu Yuhibbul Muhsinin Allah Minta Orang Yang Berbuat Kebaikan Jadi Akhir 97 Dan 98 Allah Firman Siapa yang Mengerjakan Kebajikan Baik Laki-laki Merempuan Sedangkan Dia Seorang Mumin Sungguh Kami Pasti Akan Berikan Kehidupan Yang Baik Ya Pasti Ini Pasti Akan Kami Berikan Kehidupan Yang Baik Pasti Akan Kami Berikan Kehidupan Yang Baik Tidak Kita Menginginkan Itu Pasti Semuanya Yang Muda Yang Tua Pasti Ingin Itu Ya Dan Akan Kami Beri Balasan Dengan Paling Lebih Baik Daripada Apa Yang Selalu Mereka Kerjakan Lebih Baik Apa Itu Lebih Baik Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kedipan Lebih Baik Apa Dunianya Diperbaiki Dunianya Allah Diperbaiki Hubungan Dengan Orang Tuanya Diperbaiki Hubungan Dengan Istrinya Diperbaiki Hubungan Dengan Ipar Jika fa'idha qorakta al-qur'ana fa'ista'id bin dahi minasyafanir rajim bila engkau tidak membaca Quran mohonlah penindungan kepada Allah dari saya tanya terkutuk untuk baca Quran saja, kita diminta awdu bin dahi minasyafanir rajim apalagi untuk yang lain mencari dunia di pasar mencari kebahagiaan ya berjalan-jalan bertamasya untuk baca Quran saja setan berusaha untuk membuat kita was was-was ya ini dipahami guys bahwa begitu berat mengenai disampaikan laqoja'akum rasul min anfusikum azizim alaihima anittum terasa berat ya rasulullah sangat berat memperhatikan penderitaan kita itu berat kasian sama kita berharap kita akan diselamatkan oleh Allah maka ikuti jalannya rasulullah maksudnya seperti itu ya ini sampaikan disini ayat 99 al-fakir tambahkan juga ayat sampai 101 ya biar sempurna sebenarnya ya setan tidak memberi pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka orang beriman siapa ya kita ini ya kalian ini pemuda yang baik ya kalian ini anak yang soleh ya kalian ini orang tua yang masya Allah ya kalian ini istri yang soleh ya kalian ini kenapa karena duduk di majelisnya Allah subhanahu wa ta'ala sama bisa mengatakan jelek dimana jeleknya dimana buruknya istiqomah satu yang paling mulia daripada kembali-kembali yang lain ya kemudian mereka tidak punya pengaruh sama sekali kepada kita insyaallah mereka niat kita memang semuanya kepada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna ma sultan hu'ala lezina yata wanda hu'ala lezina hu bihi musyikun pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin terhadap orang-orang yang menjadi musyik karena tipu dayanya ashabul jamin maksudnya golongan-golongan yang yang baik golongan-golongan yang kanan golongan-golongan yang selalu memudang janji-janjinya yang selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala la'ala astagfirullah wa ta'ala Ya Allah Ya Rabbi ya Tuhan kami Rahmati kami Rahmati orang tua kami Rahmati suami kami Rahmati istri kami Rahmati anak-anak kami Rahmati handai tolan kami Rahmati santri-santri kami Berikanlah kemuliaan kepada kami semua Kemuliaan ketahatan kepada-Mu Kemuliaan keikhlasan kepada-Mu Kemuliaan syukur kepada-Mu Kemuliaan kona'ah kepada-Mu Kemuliaan kebaikan Ya Allah hasanah hasanah dari-Mu Ya Allah Ya Allah Tuhan kami Berikanlah keberkaan kepada kami Ya Allah Keberkaan rizki yang jauh daripada yang haram Keberkaan kesehatan yang jauh daripada penyakit-penyakit yang berat Keberkaan ilmu Daripada Jauh daripada ilmu-ilmu yang sesat Ya Allah Tuhan kami Berikanlah kepada kami Golongan ashabul yamin Golongan kanan Ya Allah Bukan ashabul shimal Golongan kiri Yang akan menyulitkan kami di akhirat nanti Ya Allah Rabbana atina Fidunni hasana Wa fil ah Rajasna wa kinada Benar Subhanarabbika Rabbil aizzati Amma yasifun Wassalamun Alhamdulillahi Rabbil anamin Barakatul Fatiha Audubillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil adamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Idhina Suratal Mustafim Suratal Nazina Anamta Alayhim Gairil Magbub Alayhim Wadabbad Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Marakatum